Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Baiklah, hari ini kita akan belajar kembali Mata pelajaran informatika Hari ini kita akan membahas sebuah bab baru Yaitu belajar tentang mengenal algoritma Apa itu algoritma? Barangkali anak-anak masih bingung Apa itu algoritma? Padahal dari mulai bangun tidur tadi Sampai nanti mau tidur lagi Algoritma itu selalu mengelilingi kehidupan kita Cuma terkadang anak-anak tidak terbiasa memperhatikan Sehingga hanya terlewatkan begitu saja Padahal disitu kita banyak bisa mengambil pelajaran Nah, untuk memahami apa itu algoritma Terlebih dahulu silahkan simak tayangan berikut ini dulu ya Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terima menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kesimpulan pelajaran hari ini yang pertama yaitu algoritma adalah urut-urutan kegiatan secara logis dalam menyelesaikan sebuah permasalahan algoritma membutuhkan dua hal yaitu logis atau bisa dinalar dan sistematis atau berurutan algoritma dapat digambarkan dalam bentuk diagram alir atau disebut flowchart yang keempat dari dasar pemahaman algoritma sederhana seperti memasalasi goreng maka akan menjadikan manusia memiliki sifat komputasional thinking yaitu berpikir seperti komputer yang kelima dengan memahami dasar algoritma maka kita akan bisa belajar ke pokok bahasa lebih tinggi yaitu coding atau belajar bahasa pemrograma bagaimana? sudah memahamkan apa itu algoritma? ternyata di dalam kehidupan manusia itu banyak sekali algoritma untuk lebih memahami lagi silakan nanti anak-anak belajar membuat sebuah diagram alir bisa diambilkan dari beberapa contoh di sekitar kita sebagai contoh misalkan saat ini kan baru musim pandemi ada virus namanya covid-19 kemudian anak-anak bisa melihat dimana-mana ada poster tentang kesehatan salah satunya misalkan poster tentang mencuci tangan nah apakah ada algoritma di dalam poster tersebut? nah ada yaitu apa? bagaimana proses dari awal mulai mencuci tangan mulai dari membasuh kemudian dengan sabun kemudian membilasnya sampai terakhir yaitu mengeringkannya disitu ada urut-urutannya yang sistematis dan logis nah contohnya kalau sudah jadi seperti ini nah sekarang tugas buat anak-anak yaitu silahkan anak-anak nanti membuat sebuah diagram alir algoritma dasarkan pengalaman kehidupan anak-anak di rumah seharian misalkan algoritma membantu orang tua dalam hal algoritma memasak nasi misalkan atau algoritma mencuci baju atau algoritma membersihkan tempat tidur algoritma berangkat sekolah dengan protokol kesehatan misalkan ada persiapannya yaitu apa? memakai masker memakai face shield kemudian membawain sanitizer kemudian ketika berjalan sampai sekolah apa yang yang dilakukan prosesnya kemudian ketika melihat tangan masih kotor oh itu berarti harus diulangi lagi prosesnya sehingga ketika di dalam mengambil keputusan itu kita bisa melihat kalau iya berarti lanjut kalau tidak berarti harus diulangi lagi nah itulah algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari semoga ketika anak-anak menyimak tayangan ini anak-anak bisa memahami algoritma sederhana dalam kehidupan kita baiklah anak-anak ini yang bisa Pak Guru sampaikan semoga video ini bermanfaat kemudian jangan lupa tetap jaga kesehatan patuhi protokol kesehatan dari pemerintah dan tetap semangat untuk belajar walaupun di rumah sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati